Ikuti audisi online e-sportstar Indonesia season 3, eksklusif di CTV. Ketika kita sudah bekerja dalam rumah tangga ini, tidak dihargai sakitnya tuh di sini pemirsa. Sakitnya tuh di sini pemirsa. Sakitnya tuh di masya Allah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini pemirsa? Tentunya kita semua berharap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya buat Anda yang berada di bagian barat Jakarta dan sekitarnya. Setelah tadi melaksanakan sholat subuh. Sekarang bersiap-siap untuk melakukan aktivitas ya. Semoga hari ini diberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin. Mari pertama-tama kita berikan puja dan puji kepada Allah SWT. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Silahkan untuk yang berikutnya ini sudah hadir guru kita belum Ustaz? Ustaz menawir ngacir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tema ini kan bahasannya kan cukup mengena ya. Kira saya yakin Ustaz juga sudah punya apa yang akan disampaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. InsyaAllah. Fadol Ustaz silahkan. Terima kasih Bang David. Bismillah. Tawakal Nabi Allah. Bismillah. Bismillah. Tawasal Nabi Allah. Bismillah. Tawakal Tuhan Allah. Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fiqlubil mu'minin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyadu anna sayidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa siraman kulbu dari Sabang sampai Merauke. Dari Cilatap sampai Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tahadus bin Imah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada guru kita Ustaz Danu dan juga Kang David yang ganteng-ganteng. InsyaAllah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema yang sungguh luar biasa. Termasuk kita juga pernah ngena. Saya enggak Ustaz. Enggak. Ustaz aja kali. Yaitu sakitnya hati saat tak dihargai. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Maha suci Allah. Yang telah ciptakan berpasang-pasangan. Ada gendut, ada kisut. Betul ya Bu? Ada kaya, ada kismin. Ada sehat, ada sah. Sakit, luar biasa. Ketika kita sudah bekerja dalam rumah tangga ini. Tidak dihargai sakitnya itu di sini pemirsa. Sakitnya itu di sini pemirsa. Sakitnya itu di masya Allah. Makanya Rasulullah s.a.w. menjelaskan. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Ketika kita, misalkan saya kasih gambaran tamsil. Ketika seorang istri. Terus kemudian melayani itu. Tidak ada rasa terima kasihnya suaminya. Makanya keluhan. Dan juga apa, derita seorang istri. Biasanya kalau misalkan ngomong sama suaminya. Tidak berani kadang-kadang kalau dia pintar nyanyi. Sampai nyanyian. Perasaan ku berbakti untukmu. Makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanku. Masya Allah nah seperti itu. Mara Allah. Itu keluhan seorang istri apabila tidak dihargain. Dan sebaliknya kalau seorang suami tidak dihargain dengan istri pun juga. Masya Allah sakitnya itu di sini juga. Ada lagunya Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya. Yaitu seorang istri kudu konitatun. Taat kepada suami. Nah kalau sudah taat kepada suami. Surgalah akan ngikutin buat kita. Di rumah istrinya lagi ngambak. Itu juga suaminya lagi bikin sorga. Karena apa? Kesabaran yang dialami oleh suami kepada istrinya. Sangat mulia karena sabar. Asabru satrul iman. Sabar itu adalah sebagian daripada keimanan. Maka ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Yang lagi sakit hati. Tentunya kita semuanya diberikan kesabaran. Itu sabar adalah asabru. Asabru sabar itu adalah jalan untuk mencari jalan keluar. Masya Allah. Makanya ketika kita ada seseorang yang disakitin. Ketika kita merasakan juga insya Allah dalam rumah tangganya. Bagaimana caranya untuk rumah tangga. Yang biar saling jangan menyakiti. Tentunya pengertian. 50-50. Insya Allah mudah-mudahan. Ini ada manfaat dan barokahnya. Dan juga kepada pemirsa. Bagaimana caranya? Rasulullah mengajakkan ibda bin nafsi. Mulai dari diri kita. Insya Allah. Selamat dunia. Sa'idun fid dunia. Wa sa'idun fil akhirah. Baju biru, baju merah. Itu nama-nama warna pemirsa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.